Seorang pelajar SMP di Kota Batu, Jawa Timur, pemisah diduga meninggal dulu dia setelah dianiaya beberapa temannya. Ironisnya kasus penganiayaan diduga di latar belakangi penyelesaian tugas kelompok sekolah. Video kekerasan fisik anak terhadap anak berdurasi 12 detik ini menjadi perbincangan warga Kota Batu, Jawa Timur. Dalam video amatir terlihat tiga orang anak mengelilingi seorang temannya berinisial RKW. Salah seorang anak yang sejak awal jongkok tiba-tiba melayangkan pukulan ke kepala dan tubuh RKW. R, saudara kembar RKW menyebut pasca pemukulan korban masih sempat pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Selang tiga hari kemudian RKW mengeluhkan sakit di badannya dan baru dilarikan ke rumah sakit pada Jumat pagi. Pukul 11 siang pihak rumah sakit mengumumkan RKW mengebuskan nafas terakhirnya. Hingga Jumat petang jenazah RKW masih menjalani otopsi di rumah sakit hasta berata Kota Batu.